Bahkan kalau di dalam undang-undang TPKS itu kan sudah jelas bahwa alat bukti ketika korban melapor itu sudah jadi alat bukti. Ketika perempuan korbannya dibicara itu juga sudah menjadi salah satu alat bukti gitu. Alat bukti yang lain ya polisi yang harus mendalami gitu. Dan kita sangat menyesalkan ya, kepolisian sangat lambat untuk menyelesaikan ini. Padahal di jam 9 Sabtu itu sudah hadir ada babin di sana, kemudian RT RW, ibunya sudah bonyok dalam dalam berdarah dan sebagainya. Seharusnya apa yang disampaikan Pak Sugeng itu bisa dilakukan diskresi agar segera pelaku ini diamankan gitu ya. Sejauh mana keseriusan penanganan KDRT di Indonesia, kita lanjutkan perbincangannya. Baik Bu Ulfa, komentar Ibu selaku komisioner Komnas Perempuan atas kasus di, atau insiden darah di Jagakarsa ini seperti apa? Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Setidaknya ada dua ya. Yang pertama respon kami adalah pada penanganan ya. Dari tanggal 2 kejadian lalu baru ditangani atau dilaporkan tanggal 7 itu keterlambatan sekian hari itu sangat berarti untuk penyelamatan nyawa ya. Lalu yang kedua yang kami, catatan kami adalah pada saat kejadian itu si anak kemudian kan dibiarkan bersama ayahnya ibunya di rumah sakit. Nah, ini yang tadi yang saya sepakat dengan Pak Sugeng bahwa seharusnya polisi siapapun, tingkat manapun yang menerima ini adalah protap pertama ketika terjadi anak, supaya anak ini juga ikut diselamatkan. Jadi ketika ibunya... Common sense ya? Itu anak ini adalah korban yang mendapatkan kekerasan dua pihak. Jadi pelampiasan kekerasan dari ayahnya juga ke anak, pelampiasan kejengkelan ibunya juga sebagai korban juga ke anak. Jadi dia mendapatkan double kekerasan gitu. Nah, itu yang seringkali tidak dilihat gitu. Kalau dari sisi kami ya, dua hal itu Pak. Ya, jadi memang cara pandangnya dalam kasus KDRT seringkali yang dilihat itu adalah orang dewasanya ya. Sementara anak yang menyaksikan dan kemungkinan akan terdampak dan memang bukan akan, sudah terdampak. Betul. Itu diabaikan. Betul, jadi ini yang saya kira kepolisian harus memastikan bahwa anak ini juga harus diselamatkan. Dia bisa berikan ke tempat rujukan gitu ya. Di rumah aman itu kan bisa juga di kemensos, bisa juga yang punya lembaga layanan masyarakat. Itu kan juga cukup banyak di masyarakat gitu. Iya, iya. Baik, Bu Lufa. Ini saya melakukan riset banyak korban umumnya perempuan yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik saat melapor. Bahkan dikenakan beban pembuktian. Apa komentar Ibu terhadap Pak ini? Ya, ini kalau dari sisi kami lagi-lagi secara ini dari sisi soal cara pandang ya, soal perspektif gitu bahwa ketika menangani kasus itu harusnya cara pandangnya adalah bahwa dia korban harus segera diselamatkan gitu ya. Ya, soal pembuktian itu bisa tahap berikutnya gitu. Tapi bagaimana ini diselamatkan gitu. Dan bahkan kalau di dalam undang-undang TPKS itu kan sudah jelas bahwa alat bukti ketika korban melapor itu sudah jadi alat bukti. Ketika perempuan korban yang dibicara itu juga sudah menjadi salah satu alat bukti gitu. Alat bukti yang lain ya polisi yang harus mendalami gitu. Ya, jangan dibebankan pada pelapor ya. Betul, jangan dibebankan pada pelapor. Nah ini karena kenapa kemudian korban jarang mau melapor? Karena seringkali kemudian begitu dia melapor itu seringkali yang ditanya alat buktinya mana. Ketika polisi tidak mendapatkan alat bukti yang dari dilaporkan lalu dianggap bahwa ini tidak memenuhi alat bukti. Sehingga itu yang kemudian seringkali buat korban itu sangat melelahkan secara psikologis. Jadi dia harus menceritakan kembali kekerasan yang dialaminya. Kemudian sementara dia dalam posisi yang tidak berdaya untuk mencari alat, untuk memberikan alat bukti pada saat yang sama ketika melapor. Apalagi kalau kekerasan seksual misalnya itu berat sekali. Kondisi sudah babak belur, bagaimana dengan kekerasan psikologis ya Pak? Psikis ya yang tidak terlihat, bahkan menjadi lebih berat lagi kalau intimidasi. Oke, kalau Pak Jasra bagaimana Pak? KPAI melihat hal ini Pak? Terutama terkait dengan akhirnya anak-anak menjadi korban ya, dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Yang mestinya secara jeda waktu masih bisa diselamatkan. Ya, kita melihat ini kan alarm keras ya bagi perlindungan anak kita. Dimana seharusnya keluarga yang melindungi pertama dan utama dalam kasus jaga karsa ini kan menjadi pelaku. Dan kita sangat menyesalkan ya, kepolisian sangat lambat untuk menyelesaikan ini. Padahal di jam 9 Sabtu itu sudah hadir ada babin di sana, kemudian RT RW, ibunya sudah bonyok dalam dalam berdarah dan sebagainya. Seharusnya apa yang disampaikan Pak Sugeng, bisa dilakukan diskresi agar segera pelaku ini diamankan. Soal anaknya, ini kan menjadi alibi bagi pelaku. Saya nggak bisa datang ke kantor polisi karena ada empat anak yang harus saya asuh. Saya kira ini alibi gitu ya, setidaknya aparat kepolisian punya insting dan punya kepedulian. Agar empat anak ini segera berkomunikasi dengan layanan lembaga layanan kita di Jakarta ini cukup banyak gitu ya. Bukan sesuatu yang mekanisme referral system itu sudah biasa dilakukan. Tapi lagi-lagi di jaga karsa ini perlu didalami terkait betapa aparat kita dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya melihat ibu dan bapaknya saja. Padahal anak menyaksikan kekerasan psikis yang saya kira cukup lama gitu ya. Artinya anak mengalami korban dari situasi konflik yang tidak berkesudahan ini gitu ya. Jadi oleh sebab itu tentu kasus jaga karsa ini terutama di polsek ya yang saya kira tadi Pak Sugeng menyampaikan layanan yang terdekat gitu ya. Harus mampu memperkuat ya layanan-layanan yang ada di tengah masyarakat kita gitu. Dan tadi Pak Sugeng juga menggarisbawahi bahwa ada persoalan tidak profesional terutama di level polsek lah ya. Ya, ini kan salah satu rekomendasi kita juga ya termasuk juga komendasi perempuan ya ibu ya. Terkait agar kepolisian Mabes Polri ya membuat direktorat PPA dan PPO ya. Sampai ke tingkat ya. Ya, nanti sampai di tingkat Polres ya. Tentu ketika sudah ada. Polres sudah ada. Ya, ketika ada direktorat ini kan diharapkan soal gap tadi kan segera terjawab gitu ya. Karena kalau kita lihat anak membunuh, orang tua membunuh anak ini kan setelah jaga karsa, kemudian malang juga gitu. Kemudian yang terbaru ini ada di Jakarta Pusat juga gitu ya. Jadi ini berulang karena memang kita melihat kekerasan terhadap anak itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan di kita itu kan ada 2.700 data ya. Sampai desember ini, tahun ini. 2020. 2023 gitu ya. Dan hampir memang 50% itu ada isu kekerasan. Baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran gitu ya. Artinya apa? Ini tentu kita tidak bisa melihat apalagi pasca pandemi ini. Bahwa keluarga kita baik-baik saja gitu ya. Maka ini deteksi dini ini penting ya. Sehingga kita tidak seperti pemadam kebakaran gitu ya. Dan lagi-lagi kita terlambat untuk menyelamatkan anak kita yang seharusnya 4 orang ini bisa diselamatkan ya. Tapi sangat-sangat jauh sekali ya baru hari Rabu dan itu pun ada ciuman mayat yang tidak menyenangkan ya di warga gitu ya. Ya betapa kita di tingkat lingkungan yang perlu didorong kepedulian. Kemudian tadi soal penyelesaian di awal tadi gitu ya. Harus menjadi evaluasi kita bersama gitu ya. Sehingga peristiwa-peristiwa jaga karsa ini tidak terulang di tempat yang lain gitu. Baik Pak. Secara statistik bagaimana Pak? Apakah trennya itu meningkat atau bagaimana? Ya jadi aduan kita itu kan di 2700 ya di tahun ini. Dan paling banyak itu memang kekerasan fisik, psikis dan seksual. Jadi seksual itu sekitar 800 kasus, kemudian fisik dan psikis. Dan rata-rata memang pelakunya adalah orang terdekat gitu ya. Orang tuanya, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah gitu ya. Jadi orang ini, jadi pelaku. Saya dapat informasi juga Pak bahwa seringkali justru didamaikan. Disarankan untuk berdamai gitu. Bukan diselesaikan secara hukum. Apa komentar Bapak? Ya, pertama kan situ kan ada anak ya yang menyaksikan situasi kekerasan orang tuanya. Yang bertengkar, yang tidak berkesudahan tadi gitu ya. Nah, dalam konteks anak sebetulnya, ketika keluarga ada masalah gitu ya. Tentu ada skema selanjutnya, sebagaimana di undang-undang pelindungan anak kita. Sampai di redat ketiga, ada pengasuh itu nenek, kakek. Dan bahkan kasus jaga karsa ini ketika peristiwa di hari Sabtu, nenek pun sebetulnya sudah menawarkan agar empat anak ini diasuh oleh neneknya. Tapi kan pelaku ini kan nggak mau memberikan gitu ya. Nah, saya kira kepolisian harus paham soal itu gitu ya. Jadi, ketika katakan ibunya masuk ke rumah sakit, bapaknya menjadi pelaku, maka ada skema selanjutnya, ada keluarga besarnya. Jika keluarga besar ini tidak tersedia gitu, atau dikhawatirkan juga akan berpotensi menjadi pelaku, kita punya lembaga layanan, lembaga kesejahteraan sosial anak gitu ya. Ada rumah aman juga ya. Ada rumah aman gitu ya. Jadi, inilah yang referral system itu yang tidak berjalan gitu. Sehingga pada akhirnya anak menjadi korban berikutnya, karena dia ada rentan gitu ya. Kasus-kasus KDRT ini kan orang yang ada di dalam pasti posisi rentan. Termasuk juga anak gitu. Terima kasih.